Polda Papua akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa bagi anggota tim khusus Polda Papua yang membongkar jaringan penjualan senjata api beserta amunisi ke wilayah itu. Tim khusus Polda Papua juga menangkap komandan OPM Rambo Wonda beberapa hari lalu. Tim khusus Polda Papua yang dipimpin komisaris polisi era hadinata menorehkan prestasi dalam menjalankan tugas di Papua. Di antaranya penangkapan penyelundupan ratusan butir amunisi dan lima pucuk senjata api dari Ternate ke kota Sorong, Papua Barat. Dengan menangkap enam tersangka, di mana selain itu tim khusus Polda Papua juga mengagalkan penyelundupan ratusan butir amunisi, juga senjata ilegal ke Kabupaten Nabire dan Paniai dengan menangkap tiga tersangka lain. Rencana pemberian kenaikan pangkat luar biasa ini akan dilakukan saat ulang tahun Brigade Mobil tanggal 14 November 2014 mendatang. Ya gabungan ini berhasil melacak ya, kita pernah melihat penangkapan di Sorong, penangkapan di perbatasan Kerom, penangkapan di kota Jabura, penangkapan di Nabire dan lain-lain itu dilakukan dengan kerja sama yang kerja dan dedikasi yang sangat luar biasa. Kemungkinan nanti tanggal 14 ya, dalam ulang tahun Brimog.